Ratusan stan kedutaan besar negara-negara sahabat hadir dalam Bazar Amal Women Indonesia Club atau WIC di JCC Jakarta. Bazar yang dibuka Ibu Negara Iryana Joko Widodo itu menghadirkan beragam stan, mulai dari stan niaga dan pangan hingga stan sosial. Berikut laporan reporter Eril Raka dan juru kamera Fatan Jauhar dari Senayan, Jakarta. Setelah dibuka oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo, Bazar Women International Club ke-52 resmi dibuka. Dan kegiatan ataupun acara ini memang dalam rangkah untuk menggalang dana untuk memberikan kepada sejumlah masyarakat. Tidak hanya Jakarta tetapi juga untuk beberapa daerah di Indonesia. Bazar Women Indonesia Club, WIC ke-52 ini diselenggarakan dalam rangka menggalang dana untuk meningkatkan pendidikan serta kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari mulai 11 hingga 12 Desember 2019 di Hall B, JCC Senayan. Tidak hanya untuk masyarakat Jakarta yang membutuhkan, Bazar ini juga menggalang dana untuk sejumlah daerah. Salah satunya adalah untuk kawasan adat di Nusa Tenggara Timur. Voluntir Ngella Kamilatu Inisiatif, Tati Apriliana mengatakan, ikut membuka stand atau booth pada acara WIC ke-52 ini dalam rangka membangun kembali rumah adat desa yang mengalami musibah tahun lalu. Stand ini menjual kain tenun khas tempat yang hasil penjualannya 100% akan disumbangkan untuk membangun rumah-rumah adat desa tersebut. Ini adalah stand dari Ngella Kamilatu. Jadi pakai nama Ngella karena itu nama sebuah kampung adat di Ende Flores. Posisi tepatnya di dekat kaki Gunung Kelibara, dekat Kelimutu kalau yang tahu gitu destinasi wisata. Jadi ini adalah sebuah activity, charity activity. Bazarnya ini Bazar Charity. Hasil dari penjualan dari yang kami jual di sini ada tenun dan produk fashion turunan tenun dari desa Ngella. Itu hasilnya akan kita gunakan untuk membangun kembali rumah adat di desa adat Ngella yang terbakar. Jadi Oktober tahun lalu 22 dari 23 rumah adat di Ngella itu habis terbakar. Lalu kehidupan adat di sana terhenti. Kenapa terhenti? Karena setiap ritual adat itu harus keluar dari rumah adat. Jadi rumah adat itu fungsinya adalah pintu keluar bagi rumah adat. Selain itu sejumlah tarian dan berbagai pertunjukan juga ditampilkan dari berbagai daerah Indonesia termasuk penampilan dari kawasan Gella. Tarian tadi itu sebenarnya adalah tarian menggambarkan tentang ratapan kami orang Gella. Jadi dari majis-majis yang puisi-puisi yang disampaikan adalah ratapan kami cerita bagaimana kampung kami yang tadinya berdiri tegak, tiba-tiba datang musibah kebakaran, airnya hancur. Dan kami masyarakat Gella yang ada di Jakarta, Jabodetabek, kami bersama dengan Gella Kamilatu Inisiatif merasa penting untuk selain kita membuka stand, tapi perlu juga kami menampilkan apa cerita tentang bahwa ini loh tarian daerah kami. Kami walaupun kami terpuruk, tetapi kami tidak berdiam diri. Bazar yang digelar WIC mendapat perhatian yang sangat besar dari pengunjung. Yang menarik adalah karena barang yang disajikan sangat beragam mulai dari barang-barang khas Nusantara maupun beragam produk dari manca negara. Menurut aku sih ini acaranya bagus sekali ya buat kita semua, karena dapat menunjukkan bahwa kita semua tuh sangat beragam, especially juga ada representative dari other countries juga, itu kita bisa lihat diversity-nya mereka, bahwa kita tinggal di Bungu ini tuh diverse banget gitu, kita bisa lihat culture-culture mereka, terus kita juga bisa lihat ada stall-stall gini yang raising money for charity, dan itu bagus banget untuk kita semua belajar tentang keadaan Indonesia sekarang. Dalam Women Indonesia Club ini pun dijual barang serta pakaian bekas dengan kondisi baik dan layak pakai. Bazar ini pun menyuguhkan beragam jajanan, makanan, dan minuman bagi para pengunjung. Eril Raka, Fatan Johar, Berita Satu, Jakarta